Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Ye Chen bahkan lebih mendominasi, dia melumpuhkan satu General Iblis dengan satu pukulan, dan menamparkan kepala General Iblis lainnya menjadi kabut darah dengan telapak tangan. General Iblis lainnya ingin melarikan diri, tetapi tersapu oleh susunan pengetahuan di Sutian, dan sebelum mereka jatuh ke tanah, mereka tersapu oleh Sangguan Hanyu dan Ye Chen. Setelah membunuh tujuh General Iblis, keduanya bergegas ke General Iblis yang menghadapi Sangguan Yuer. Tidak ada ketegangan di bagian akhir, di bawah pengepungan ketiganya, tubuh dan jiwa Iblis General Iblis semuanya hancur. Sembilan General Iblis dipenggal, dan General Iblis yang menyerang gerbang langit barat tidak lagi menjadi ancaman besar, bala bantuan dari Biksu Dacu terus menyerbu masuk, menghalangi pengepungan General Iblis. Pertempuran di sini berlangsung selama hampir tiga hari sebelum berakhir. Mereka memukul mundur serangan Iblis itu lagi, tetapi untuk ini, Biksu Dacu juga membayar harga yang menyakitkan. Bangun tembok! Di atas langit, Ye Chen memuntahkan seteguk darah saat dia mengucapkan sepatah katapun. Kin Yu! Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu maju satu demi satu, tetapi mereka memanggil dua nama. Tidak masalah! Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, tanpa kelelahan. Tubuh sucinya yang kuat penuh dengan bekas luka, dan dia menderita hukuman surga dan taoisme sepanjang waktu. Kekuatan tempurnya tidak sebaik sebelumnya. Jika Raja Iblis datang pada saat ini, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Hati-hati Tuhan! Saat Ye Chen melambaikan tangannya, dia tiba-tiba mendengar suara dari bawah. Mendengar suara itu, Ye Chen tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat tombak hitam pekat ditembakkan dari luar kota, membidiknya. Itu adalah senjata pembunuh yang menakutkan, atau itu harus menjadi senjata kekaisaran yang rusak, berlama-lama dengan guntur yang menakutkan, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, sangat cepat, menembus langit sepanjang jalan, mencoba memakukannya sampai mati di atas langit. Titik. Engah! 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 Semuanya dalam sekejap mata, darah memercik ke seluruh langit. Melihat dari kejauhan, tombak senjata kaisar yang patah tidak hanya menusuk Ye Chen, tetapi sangguan hanyu dan sangguan yuer. Meskipun waktunya singkat, semua orang masih dapat melihat dengan jelas bahwa pada saat yang singkat sebelumnya, Ye Chen ingin mendorong sangguan hanyu dan sangguan yuer menjauh, tetapi sangguan yuer menghalanginya selangkah di depannya, tetapi pada saat terakhir, sangguan hanyu berdiri di depan sangguan yuer. Ledakan! Terdengar suara gemuruh, dan tombak perang kaisar yang patah dipaku ke dinding batu sejauh 8.000 kaki, sementara Ye Chen, sangguan yuer dan sangguan hanyu bergoyang turun dari langit seperti daun yang jatuh. Yang mulia! Para biksu dacu bergerak satu demi satu, dan dengan kekuatan lembut mereka, mereka menahan mereka bertiga. Kenapa kamu begitu bodoh? Ye Chen terhuyung-huyung dan memeluk mereka berdua di tangannya. Intisari tubuh suci yang bergulir ditanamkan ke dalam mereka berdua, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, masih sulit untuk menyelamatkan hidup mereka. Kuat, Jika keduanya mereka tidak berdiri di depannya, dia akan mati. Keduanya tertawa menyakitkan, dan dengan kelembutan seorang wanita, mereka mengulurkan tangan batu giyok mereka satu demi satu, meraih ke arah wajah yang berdarah dan berlinang air mata. Dua putri dari keluarga sangguan, satu sangguan hanyu dan yang lainnya sangguan yuer, jatuh ke pelukan orang yang sama, apakah itu Qin Yu, dewa pembunuh, atau Ye Chen, orang suci alkimia, itu tidak masalah lagi. Kamu Chen? Qin Yu? Saat angin darah bertiup, tangan batu giyok mereka tergelincir dengan lembut, dan cahaya suram terakhir menghilang dari mata mereka wajah itu akan terukir dalam kekuatan jiwa mereka, dan saya harap itu tidak akan hilang selamanya. Ah. Dunia sunyi, hanya menyisakan raungan menyakitkan Ye Chen, orang yang menentang langit benar-benar satu-satunya bintang para dewa. Malam gelap, dan selju merah masih berterbangan di antara langit dan bumi, menari dengan lagu kematian yang jauh, dan melihat wanita yang tergila-gila. Sangguan Yuer dan sangguan Hanyu menghilang, berubah menjadi dua gumpalan kabut, dan menghilang antara langit dan bumi. Ye Chen bangkit, menyeret tubuhnya yang terluka, dan berjalan di tembok kota, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, terhuyung-huyung di setiap langkah, dengan bekas darah di setiap langkah, seperti mayat berjalan, punggungnya suram dan berubah-ubah. Bik sucu besar yang menjaga tembok kota memandangnya dengan tenang, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Perang yang kejam menghancurkan kerabat dekat Ye Chen, dan juga kerabat dekat mereka, malam itu disertai dengan kematian dan kesedihan. Ye Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi, tetapi dia hanya tahu bahwa dia berjalan tanpa henti di tembok kota, rambutnya penuh dengan rambut putih, berkibar dengan angin darah, diwarnai dengan helayan darah di salju merah. Bertarung melawan langit, satu-satunya bintang iblis. Ye Chen tersenyum sedih, tetapi siapapun yang ada hubungannya dengan dia akan terpengaruh oleh hukuman Tuhan, satu. Bukan akhir yang bahagia. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berhenti sedikit, duduk dengan lelah, meringkuk, bersandar di tembok kota yang rusak, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, dan tertidur lesu di tengah angin dan salju yang kencang. Kota Dan Di istana bawah tanah yang besar, sebuah tungku alkimia ditangguhkan, di mana api asli dari berbagai warna menyala, dan ada ratusan di antaranya secara detail. Di sekitar tungku alkimia, ada lebih dari satu alkemis, dan Mo, dan Chen, dan Yi, dan banyak alkemis terkenal dari dacu hadir, dan ada formasi besar di kaki mereka, yang merupakan formasi alkimia yang digunakan untuk alkimia. Selain sekelompok alkemis senior, ada juga dua sosok cantik yang berdiri di istana bawah tanah, Suanne dan Luosi. Luosi, untuk menyempurnakan pil Tianji, jika pil Tianji benar-benar dapat membantunya menerobos, jika dia seorang tuan yang hebat sangat berharga, jika Anda benar-benar dapat membalikan keadaan. Dengan mengatakan itu, Suanne meraih tangan Luosi dan berjalan menuju tungku alkimia tanpa ragu-ragu. Saat mereka melangkah ke tungku alkimia, keduanya tanpa sadar menoleh dan melihat ke arah tembok kota Nanju, mereka sepertinya bisa melihat Ye Chen meringkuk di dinding dan tidur di dinding ribuan mil jauhnya. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya? Keduanya tertawa satu demi satu, dengan air mata disenyum mereka, menarik kembali ke engganan mereka, berbalik dan melompat ke dalam tungku alkimia. Malam, masih redup. Dunia, di malam yang gelap ini, menjadi sangat sunyi. Kali ini, Iblis Surgawi tidak menyerang lagi setelah sekian lama, tetapi pasukan hitam berhenti di luar tembok kota Cuslatan. Kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Mungkin pertarungannya terlalu lama dan korbannya terlalu banyak, jadi mereka masing-masing berhenti berkelahi. Di tembok kota, Ye Chen tampaknya tidak dapat menahan hawa dingin, meringkuk beberapa kali, rambut putihnya yang tergerai menutupi separuh wajahnya, di antara celah rambut, wajahnya yang lelah terlihat samar-samar. Pada titik tertentu, sesosok cantik datang, membungkuk sedikit, berjongkok di depannya, mengulurkan tangan dioknya, menyapu rambut putihnya yang berantakan, dan dengan lembut membelai wajahnya, itu adalah Biyu, Putri Kaisar Pedang. Saat ini dia juga penuh dengan rambut putih. Selama pertempuran berdarah, dia menggunakan teknik terlarang lebih dari sekali dan membakar umurnya. Namun, pada usia 20 tahun, umurnya tersisa kurang dari 3 hari. Pengepungan Malam yang sunyi akhirnya dipecahkan oleh suara yang dingin dan agung. Segera, pasukan iblis surgawi dimobilisasi serempak, seperti gelombang pasang, bergegas menuju tembok kota Nancu, dan pertempuran lebih besar dari sebelumnya, dan sangat mungkin untuk menjatuhkan Nancu dalam satu gerakan. Dalam sekejap, Ye Chen membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah Biyu dengan rambut putih penuh. Biyu tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan membantu Ye Chen. Ye Chen melirik Biyu, dan merasakan sakit yang tajam di hatinya, seolah-olah dia telah melihat sisa umur Biyu yang kecil, tidak mengherankan, Biyu hanya bisa hidup selama 3 hari, dan dia benar-benar sampai pada akhir hidupnya. 3 hari, aku akan menemanimu. Keduanya berdiri berdampingan, dan Biyu tersenyum ke samping. Ye Chen tidak berbicara, dan mengayunkan pedang pembunuhnya, iblis yang bergegas ke tembok kota dibunuh olehnya. Membunuh? Bunuh aku! Setan surgawi dan semua setan meraung dengan marah. Tembok kota kecil Cu Selatan benar-benar memblokir mereka selama sebulan penuh. Bagi mereka, ini sangat memalukan. Anda harus tahu bahwa seluruh Cu besar bahkan tidak memiliki alam surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran akan pecah, dan kedua belah pihak menggunakan formasi pembunuhan sutian untuk saling berhadapan. Potongan-potongan sosok berubah menjadi kabut darah, menutupi tembok kota Nanju. Ledakan. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang kota di Nanju dibobol, dan gelombang setan masuk. Membunuh. Tentara iblis surgawi semuanya haus darah dan ganas seperti orang gila. Perang. Saudara Dacu juga menjadi gila, seorang biksu yang lebih tua menyerbu ke dalam kelompok setan, meledakan dirinya, dan menyeret sekelompok setan ke dunia bawah. Sejak biksu senior pertama menghancurkan diri sendiri, orang-orang bergegas ke garis musuh satu demi satu, bahkan tanpa memikirkannya, mereka langsung menghancurkan diri sendiri. Engah, engah, engah. Di tembok kota, Ye Chen seperti cahaya yang ketakutan sepanjang jalan, pedang pembunuh di tangannya rusak, memotong dan menebas secara acak, tetapi semua iblis yang bergegas ke tembok kota, kecuali jenderal iblis, tidak ada yang bisa menghalangi gerakannya. Di sampingnya, Biu mengikuti dari dekat, kemanapun Ye Chen pergi, dia akan mengikuti. Kekuatan bertarungnya telah naik ke titik ekstrim dalam pembunuhan. Di dunia fana, ada pepatah seperti itu, yang disebut Hui Guang Hui Zhao. Ini mungkin menggambarkan dia saat ini, yang sangat dekat dengan sublimasi, dan memiliki akhir yang tragis. Selama pembunuhan, Ye Chen di depannya tiba-tiba menghentikan sosoknya, matanya menatap dingin ke jenderal iblis berambut ungu yang sedang membunuh dan membunuh di tembok kota. Apa yang Ye Chen tatap bukanlah jenderal iblis berambut ungu, tetapi belati cabul di tangan iblis, yang bergemuruh dengan guntur, dan belati itulah yang menembus dirinya, sangguan hanyu dan sangguan yuer. Jenderal iblis berambut ungu itu sangat kuat, atau lebih tepatnya, pedangnya yang kuat, itu adalah prajurit kaisar yang rusak, tercetak dengan hukum kaisar, dapat dikatakan-dapat dikatakan memandang rendah. Ketika jenderal iblis berambut ungu melihat orang itu datang, wajahnya tiba-tiba berubah, dia berbalik dan melarikan diri. Mengetahui kekuatan Ye Chen, dia tidak berani menghadapi Ye Chen. Ketakutan dari lubuk hatiku. Ye Chen menyusutkan tanah menjadi satu inci langkah demi langkah, dan membunuhnya seketika, dengan pedang membubung ke langit, menebas. Jenderal iblis berambut ungu tiba-tiba berbalik, mengepalkan pedangnya dengan kedua tangan, dan mengangkatnya ke atas kepalanya untuk memblokir. Paun Pedang dan pedang bertabrakan satu sama lain, memicu percikan api yang terang, pedang itu adalah senjata kekaisaran yang patah, sangat ganas. Meskipun pedang Ye Chen mendominasi, dia gagal menembus pertahanannya, dan terkejut untuk mundur. Mengejar kekayaan dan kekayaan, ditambah dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya membuatnya berbalik, menembus langit dengan tombak, dan langsung menuju ke dada Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak menghindari tombaknya, dan membiarkan tombak itu menembus dadanya. Mati Jenderal iblis berambut ungu memiliki mata yang ganas, seolah-olah dia telah melihat kaisar mewariskan darah kaisar. Namun, pada saat berikutnya, dia memiliki aura yang sangat berbahaya, dan ketika dia menyadarinya, alis Ye Chen telah memancarkan cahaya ilahi. Tidak, tidak, tidak! Iblis berambut ungu itu mengangkat matanya dan menyempitkan pupilnya. Engah! Darah berceceran, aura ilahi Ye Chen langsung menembus bagian tengah alisnya, memasuki lautan dewa, dan menyerang jiwa kelahirannya. Ah! Jenderal iblis berambut ungu menjerit nyaring, dan melangkah mundur. Setiap langkah yang diambilnya kembali akan menghancurkan sepotong langit, berdarah dari tujuh lubang, jiwanya terluka, dan lautan dewa meledak, menyebabkan seluruh kepalanya pecah. Di sini, Ye Chen mengeluarkan zange yang menempel di tubuhnya, lalu tiba-tiba membuangnya, dan bahkan mundur dari jenderal iblis berambut ungu, yang dipaku ke langit di tempat. Engah! Setelah memenggal kepala jenderal iblis berambut ungu, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Zange adalah senjata kekaisaran yang rusak, dan menembus tubuhnya. Itu bukan lelucon. Hukum cara kaisar mengamuk di tubuhnya saat ini, menghancurkan fondasinya. Itu juga langkah tak berdaya baginya untuk bermain seperti ini. Karena momok, cedera dao, dan pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa hari, kekuatan tempurnya tidak lagi berada pada kondisi puncak. Dalam keadaan ini, dia tidak memiliki kepastian untuk menang melawan jenderal iblis yang memegang kekuasaan. Senjata kekaisaran. Itu sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk terluka parah dan memberikan pukulan mematikan kepada jenderal iblis berambut ungu itu. Fakta telah membuktikan bahwa strateginya berhasil, dan dengan biaya yang terluka parah, dia memenggal kepala jenderal berambut ungu itu. Dia terluka, bunuh. Dari sisi lain, jenderal iblis yang menyerbu tembok kota datang satu demi satu. Mengetahui bahwa Ye Chen telah terluka parah, mereka ingin menggunakan ini untuk membunuh Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen ingin mencabut tombak yang menyalipkan jenderal iblis berambut ungu itu adalah senjata kekaisaran yang rusak, dan itu pasti kuat. Namun, dia masih meremehkan senjata kekaisaran yang rusak. Meskipun pemiliknya sudah mati, dia melarikan diri. Semangat senjata itu adalah hal yang luar biasa dengan kebijaksanaannya sendiri, jadi Ye Chen menangkapnya dengan satu tangan. Chaos Divine Cauldron, sekarang. Ye Chen memarahi dengan dingin, dan Chaos Divine Cauldron terbang keluar, melindungi seluruh tubuh. Ada pisau darah tambahan di tangannya. Itu adalah pedang roh darah, dan itu adalah senjata sihir surgawi. Meskipun kekuatannya tidak sebagus senjata kekaisaran yang rusak, tapi itu sangat tirani. Bersenandung Dalam sekejap, seorang jenderal iblis telah tiba, tertusuk tombak. Ye Chen tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari pukulan mematikan, dan menebas jenderal iblis di tembok kota dengan satu ayunan tangannya. Membunuh Sembilan jenderal iblis mendatanginya tanpa urutan tertentu, dan bergabung untuk memindahkan cermin ajaib, yang menghancurkan Ye Chen dengan terhuyung-huyung di tempat, dan tubuh suci itu pergi. Biu datang dan menebas cermin ajaib dengan pedang, tapi dia sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Namun, karena campur tangannya, kekuatan cermin ajaib turun, memungkinkan Ye Chen yang tertekan untuk pulih. Merusak Ye Chen merentangkan tangannya melintasi langit, dan menyapu cermin ajaib itu dengan satu telapak tangan, lalu melangkah keseberang dan membunuh seorang jenderal iblis. Mati Setan itu menunjukkan mata vertikal di antara alisnya, dan menembakkan petir, berniat untuk membunuh jiwa asli Ye Chen. Mengaom Dengan suara nyanyian naga, jiwa naga dan zoo keluar dan menelan di men-dow Thunderbolt. Ekspresi jenderal iblis berubah, dan dia segera mundur, tentu saja, Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan, jadi dia mengambil langkah cepat untuk mengikuti, dan memenggal kepalanya dengan satu pukulan. Engah! 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 Teriak Ye Chen dengan marah, berbalik tiba-tiba, mengayunkan pedangnya, dan memukul mundur delapan jenderal iblis. Byu datang lagi dan membantu Ye Chen memblokir ketiga jenderal iblis itu. Dia tidak akan bertahan lama. Lima jenderal iblis memiliki wajah ganas, mata penuh kegilaan. Mengetahui bahwa Ye Chen terluka parah, mereka tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup. Anda harus tahu bahwa ada darah kaisar sebagai hadiah untuk memenggal kepala Ye Chen. Ye Chen tetap diam, dan hanya membalas dengan serangan yang paling kuat, Meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya, meskipun dia terluka parah, dia masih sekuat naga gila. Engah! Engah! Seorang jenderal iblis datang dan memotong dua noda darah pada Ye Chen satu demi satu. Ye Chen tidak takut, dia menggabungkan sembilan tinju dan delapan tinju hutan belantara, mencampurkan banyak teknik rahasia, dan meledakkan jenderal iblis itu menjadi kabut darah dengan satu pukulan. Di belakangnya, seorang jenderal iblis datang dan mengayunkan tombaknya. Tombak itu bertindak sebagai tongkat. Dengan satu tombak, Ye Chen jatuh setengah berlutut di tanah. Setelah itu, jenderal iblis kedua datang dan menusuk dada Ye Chen dengan pedang. Tiga jenderal iblis datang, dan mereka adalah yang paling ganas, memotong salah satu lengan Ye Chen. Mati! Jenderal iblis keempat dan jenderal iblis kelima datang dari kiri dan kanan, dan mengayunkan pedang pembunuh mereka, berniat untuk membunuh Ye Chen sepenuhnya. Mengaom! Di antara kilat dan batu api, Zhanlong keluar dari tubuh Ye Chen, dan tubuh naga itu berputar-putar mengguncang kedua jenderal iblis itu. Membunuh! Ki dan darah Ye Chen naik, dia berdiri tiba-tiba, menebas jenderal iblis dengan telapak tangannya, lalu berbalik tiba-tiba, dan mendorong keluar sembilan naga dengan telapak tangannya. Jenderal iblis itu mundur untuk melawan, tetapi masih tidak bisa lepas dari nasib diledakkan oleh naga. Bunuh-bunuh-bunuh! Setelah dua jenderal iblis dipenggal secara berurutan, tiga jenderal iblis yang tersisa meraung dan menjadi gila, vitalitas ulet Ye Chen membuat mereka gila. Represi! Ye Chen mendengus dingin, dan Chaos Divine Cauldron, Nine Provinces Divine Map, dan Blood Spirit Divine Sword semuanya meledak menjadi kekuatan ilahi, mengarahkan kekuatan mereka ke salah satu jenderal iblis, menghancurkannya hingga berlutut di tempat. Sebelum bangun, Ye Chen memotong jiwanya dengan pedang. Engah! Engah! Serangan dari dua jenderal iblis yang tersisa juga tiba, dan mereka mengirim Ye Chen terbang secara horizontal. Represi! Kedua jenderal iblis mengibarkan sembilan bendera pertempuran dan menyegel Ye Chen. Terlalu Void Dragon dilarang. Ye Chen membentuk segel dengan satu tangan untuk melindungi seluruh tubuh, dan sekali lagi menggunakan Chaos Divine Cauldron, Kyushu Divine Map, dan Blood Spirit Divine Sword untuk menyapu cahaya ilahi yang tak tertandingi, dan seorang jenderal iblis yang baru saja bergegas maju adalah hancur di tempat. Melihat ini, jenderal iblis ketiga bergegas setengah jalan, berbalik dan tiba-tiba melarikan diri. Kekuatan Ye Chen mengejutkannya, meskipun dia terluka parah, itu tetap bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Ribuan pedang kembali menjadi satu. Ye Chen mengayunkan pedang pembunuh, dan menunjuk ke jenderal iblis yang melarikan diri. Pedang itu berubah menjadi satu dalam sekejap, dan cahaya pedang yang tak tertandingi, dengan kekuatan menusuk, memotong jenderal iblis di atas langit. Engah! Setelah membunuh jenderal iblis ini, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan setengah berlutut di tanah. Dalam pertempuran ini, dia terluka terlalu parah. Satu lengan dipotong, dan tubuhnya ditusuk dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, luka tau dan hukuman dewa yang menghancurkan tubuhnya sepanjang waktu, tubuh sucinya tidak rusak, dan rasa sakit yang menusuk jauh di dalam jiwanya membuat penglihatannya kabur. Pemakaman langit 10 ribu bunga? Ye Chen yang masih berdarah tiba-tiba mendengar suara biu tidak jauh dari sana. Tapi melihat sisi biu, pusaran bunga terbentuk di sekelilingnya. Setiap bunga terjalin dengan taoisme, setiap bunga diwarnai dengan darahnya, itu semacam lingkaran sihir, dan itu juga semacam kekuatan supernatural, dan ketiga iblis itu jenderal yang akan melawannya semuanya terlibat. Tidak mau! Mata Ye Chen memerah, dia berdiri tiba-tiba, mengambil dua atau tiga langkah, tetapi dirobohkan ke tanah oleh petir yang tiba-tiba. Selamat tinggal! Biu tersenyum manis, dengan air mata disenyumnya, seluruh tubuhnya, pusaran bunga ditelan terus-menerus, berubah menjadi kelopak satu persatu. Ah! Tiga jenderal iblis meraung dan meraung, mencoba menerobos, tetapi mereka terseret ke dalam pusaran ribuan bunga, apakah itu tubuh atau jiwa, mereka semua ditelan oleh ribuan bunga. Ye Chen penuh dengan darah dan air mata, dan bergegas maju, tetapi dia tidak menangkap apapun wanita langsing itu juga menghilang di antara ribuan bunga, hanya menyisakan kalimat sedih dan indah. Bertarung melawan langit, satu-satunya bintang iblis. Ye Chen tersenyum sedih, memegang pedang pembunuh berlumuran darah, terhuyung-huyung seperti orang gila. Engah! 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 Di tembok kota, ada cipratan darah segar, sebagian dari dia, dan sebagian dari iblis, tetapi semua iblis yang menyerang tembok dihancurkan olehnya, dan punggungnya berlumuran darah dan tulang. Tentara iblis surgawi akan membunuh mereka seperti gelombang laut. Membunuh! Ye Chen meraung histeris, seperti orang gila, tenggelam lagi dan lagi, berkelahi lagi dan lagi, dirobohkan lagi dan lagi, bangun lagi dan lagi, iblis pembunuh itu ketakutan. Kegilaannya membuat iblis itu ketakutan, dan tangan yang memegang Zan Gie bergetar. Menurut pendapat mereka, alam kuasi surga, yang sebelumnya mereka anggap sebagai semut, terlalu luar biasa, mereka memenggal dua raja iblis berturut-turut, dan jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Menarik! Kaisar iblis surgawi, yang berada jauh di Bezen Changyuan Sutian, melihat Ye Chen yang gila di tembok kota dari jarak jutaan mil sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum menggoda, dan mata kaisar bersinar dengan cahaya iblis. Aku akan menangkapnya! Bidadari memohon untuk hidupnya, dan berkata bahwa dia akan turun ke langit. Turun! Kaisar setan surgawi dengan lembut melambaikan tangannya, gambar yang sangat menyenangkan, Anda harus menghargainya dengan hati-hati. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh sedikit dan melihat ke sisi lain, yang merupakan arah gerbang Tiang Suan, dia sepertinya bisa melihat Donghuang Taixin dan yang lainnya di depan langit ajaib dan tirai air melalui ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya. Di mata kaisar Tianmo, Donghuang Taixin dan yang lainnya tampak pucat, tetapi mereka mengabaikannya. Tatapan mereka menatap kota Pil saat ini, lebih tepatnya, mereka menatap tungku alkimia di istana bawah tanah kota Pil, di mana ada ramuan ungu yang baru saja terbentuk, Pil Tianji. Ledakan! 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 Tanah Cu Selatan masih bergemuruh keras, tidak hanya tembok kota Cu Selatan, tetapi juga lima perbatasan utama Cu Selatan berkecamuk dengan api perang. Pertempuran ini berlangsung selama sembilan hari penuh, dan iblis surgawi dipukul mundur lagi. Untuk alasan ini, para biksu Dacu juga membayar harga berdarah. Di tanah Nancu, ada mayat di mana-mana. Bumi diwarnai merah, dan langit juga diwarnai merah. Seluruh neraka berdarah. Di tembok kota Cu Selatan, darah mengalir seperti sungai, dan bendera pertempuran Dacu yang rusak juga jatuh terus-menerus di tengah angin berdarah. Ledakan! Sementara angin darah masih melolong, seberkas cahaya ungu menembus langsung ke langit dari kota, dan, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang selama periode ini, ada banyak penglihatan cemerlang yang terjalin, mewarnai langit yang kosong, yang merupakan tanda kelahiran Qidan. Namun, tidak peduli seberapa cemerlang cahaya ilahi itu, itu tidak dapat menarik perhatian para Biksu Dacu. Pada saat ini, Biksu Cu besar yang masih berada di tembok kota, semua menyeret tubuh mereka yang terluka, dan terus mencabik-cabik mayat berdarah satu persatu. Mereka mencari seseorang, siapa yang mereka cari? Secara alami, dia mencari Ye Chen. Pertempuran ini belum berakhir, Ye Chen masih menjadi komandan Biksu Gricu, dia harus hidup dan terus memimpin mereka untuk berperang, tetapi sebelum pasukan iblis menyerang, para Biksu Gricu tidak punya waktu untuk mengurusnya. Tentang dia, sampai setan diusir, mereka tidak pernah melihat sosok Ye Chen sedang sibuk mencarinya sekarang. Akhirnya, mereka menemukan Ye Chen di sudut tembok kota yang bobrok. Namun, para Biksu Dacu berhenti jauh, dan yang mereka lihat adalah pemandangan yang mengejutkan. Di sana, Ye Chen terbaring lemah di bawah tembok kota, dia bukan lagi manusia, berdarah dan bertulang, dan seluruh tubuhnya ditutupi lengan panah pembunuh hitam, dengan telinga iblis menggigit mulutnya. Untuk waktu yang lama, para Biksu Dacu berdiri di sana dengan bodohnya, tubuh mereka gemetar dari waktu ke waktu. Itu Ye Chen, penguasa surga yang agung, tubuh suci kuno yang perkasa, dan komandan Chu Agung yang sombong bertarung dengan sangat sengit sehingga mereka benar-benar mempertahankan tembok kota Cu Selatan dengan darah. Cahaya gelap melintas di langit dan mendarat di tembok kota. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Pildiman. Ini, melihat Ye Chen hampir cacat, dan Chen dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ye Chen terluka parah. Dan Mo tidak banyak bicara, dan melangkah ke tempat penting dan siti. Di sana, ada sebuah kolam spiritual, yang disebut kolam huatian, yang disebut kolam huatian. Dulu, Dan Zhu menggunakan Jiu Xiaosen Lu dan mencampurnya dengan banyak obat ajaib. Itu adalah tempat suci untuk penyembuhan. Tunggu! Menempatkan Ye Chen ke danau huatian, Pildiman menarik nafas dalam-dalam. Semua orang menarik nafas dalam-dalam satu demi satu, dan mereka semua berdiri di samping kolam huatian, dan Chen masih memegang manik roh di tangannya, dan ramuan ungu disegel di manik, yang merupakan Pildian Ji enam pola. Benar bahwa pil Tianji disuling di kota pil, tetapi itu juga dengan harga yang menyakitkan, dengan alkimia di tubuh Suwane dan Luosi sebagai pemimpin pil, ratusan alkemis senior bekerja sama untuk memperbaikinya, dan itu berhasil. Tapi di danau huatian, air di kolam terus beriak, mengalir ke tubuh Ye Chen. Segera, dengan tubuh Ye Chen sebagai pusatnya, pusaran yang nyata terbentuk, itu adalah seni iblis menelan surga yang beroperasi sendiri, melahap esensi di danau huatian, dan esensi agung mengalir ke tubuhnya di sepanjang pori-pori tubuhnya, bergizi melihat anggota badan dan tulangnya, memperbaiki tubuhnya yang rusak. Klik itu, klik itu. Segera, ada suara tulang yang berderak di tubuh Ye Chen, dan teknik rahasia pelatihan tubuh liar juga mulai bekerja dengan sendirinya. Ketangguhannya yang mengerikan mengejutkan pil dimen dan yang lainnya, bekas luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan lengan yang terputus juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah sekian lama, cahaya suci yang dimusnahkan pada tubuh Ye Chen mekar lagi, dan seluruh orang diselimuti oleh cahaya kemasan yang cerah, setiap inci kulit dan setiap tulang seperti menuangkan emas. Tiba-tiba, seberkas darah emas meluap dari sudut mulut Ye Chen, menyebabkan Danmo dan Danchen sedikit menyipitkan mata. Cedera Dao Wajah semua orang menjadi jelek, seolah-olah mereka bisa melihat bekas luka di jiwa Ye Chen di Shanghai dalam keadaan ini, bahkan jika dia pulih, akan sulit untuk meningkatkan kultifasinya, dan bahkan ada kemungkinan penurunan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen membuka matanya dengan lelah. Di mana ini? Suara Ye Chen serak, lelah dan berubah-ubah, dia menatap Danmo dan Danchen dengan tatapan kosong. Danchen tidak berbicara, tetapi hanya menangguhkan manik-manik roh yang disegel dengan pil Tianji di depan Ye Chen. Di wajahnya yang dulu, ada kilasan rasa sakit. Pil Tianji ditukar dengan nyawa kedua muridnya. Tianji dan mata redup Ye Chen tiba-tiba memancarkan cahaya tajam. Meskipun pil Tianji disegel oleh manik-manik roh, dia masih bisa mengenalinya sekilas, enam pola pil pada pil itu luar biasa mempesona. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Danmo dan Danchen. Bagaimana mungkin dia tidak mengira bahwa pil Tianji benar-benar disempurnakan di Danchen tanpa partisipasinya, pil sage. Hanya ada satu pil Tianji, dan kamu hanya memiliki satu kesempatan. Pil iblis membuka mulutnya dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Jika kamu menerobos, Dacu masih memiliki harapan. Jika kamu gagal, seluruh Dacu akan terkubur bersamamu. Kamu bisa yakin? Ya, suara Ye Chen nyaring dan gemilang, dan matanya bersinar dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu hancurkan dengan ketenangan pikiran. Pil Dimon segera berbalik dan melangkah maju, tidak ada yang akan mengganggumu, dan seluruh kultifator Grichu akan berdiri di depanmu tanpa ragu, melindungimu dan membantumu mencapai kesuksesan. Jangan mengecewakan Dacu, dan Chen dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan penuh harap, lalu berbalik dan berjalan keluar dari istana bawah tanah. Setelah semua orang pergi, Ye Chen duduk bersila dengan tenang di Danau Huatian, tanpa berbicara lama. Lingzu di depannya masih mengambang di sana, bersinar dengan awan ungu yang indah, dan setiap helai membawa daoyun yang tak terlukiskan, Tianji dan bisa dibandingkan. Akhirnya, dia masih mengangkat telapak tangannya, meraih Lingzu, menghancurkannya, dan juga menghancurkan pil Tianji di dalamnya. Segera, esensi laut yang agung mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Dengan baik. Dalam sekejap, Ye Chen mencengkeram dadanya dengan keras, jantungnya yang berdetak kencang sepertinya terpotong oleh 10 ribu pisau saat ini. Suan Neh, Luo Xi. Suara Ye Chen serak, seolah-olah dia sudah merasakan semangat Luo Xi dan Suan Neh di dalam pil sejak dia menelan pil Tianji, dan dia sepertinya sudah menebak bagaimana pil Tianji disempurnakan di danceng. Ye Chen, kamu ingin menang? Dalam kegelapan, kata-kata Luo Xi dan Suan Nu terdengar di benak Ye Chen, dengan kelembutan dan keinginan seorang wanita yang telah lama disayangi. Mata Ye Chen sudah penuh dengan air mata, dan dalam penglihatannya yang kabur, dia sepertinya bisa melihat dua sosok cantik yang menoleh ke belakang dan tersenyum padanya. Itu adalah sinar sisa spiritual dari Luo Xi dan Suan Neh, yang bergabung ke dalam tubuhnya bersama dengan pil Tianji. Ledakan. Ditemani oleh rasa sakit yang menusuk hati Ye Chen, suara gemuruh yang mengejutkan bergema di seluruh Nanju. Iblis surgawi mulai menyerang kota lagi, dan pertempuran itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Membunuh. Biksu Cu besar menjadi gila. Biksu yang lebih tua secara langsung mengorbankan sisa umur mereka dengan darah. Di bawah sublimasi yang dekat, mereka menghancurkan kekuatan tempur puncak mereka dan berdiri di tembok kota. Biksu muda juga mempertaruhkan nyawa mereka dan bertahan dengan darah. Namun, pertahanan mereka tampak rapuh di depan pasukan iblis. Kurang dari satu jam setelah pertempuran, tembok kota Soterencu dilanggar, dan setiap makhluk hidup ditelan oleh iblis sambil berteriak, dan bendera pertempuran Gritcu yang rusak juga jatuh di bawah perendaman iblis. Ledakan. Ledakan. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan tembok kota, yang membentang lebih dari 3 juta mil, runtuh dalam sekejap. Membunuh. Tidak ada yang tersisa. Semua jenderal iblis mengayunkan pedang mereka satu demi satu, menghadap ke arah yang jauh, semuanya tampak garang dan ganas, dan bersumpah untuk memusnahkan Soterencu malam ini. Perang. Semua kultifator S. Gritcu seperti orang gila, meskipun tembok kota hancur, mereka masih menempel di perbatasan Cu selatan. Setiap kali pasukan iblis maju, mereka harus membayar harga dengan darah yang sangat tragis. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, lima wilayah besar Cu selatan juga penuh dengan pasukan iblis. Keturunan Kaisar dan suku Raja-Raja di masa lalu juga telah jatuh ke dalam pertempuran berdarah. Tanah yang luas ini telah diinjak-injak berkeping-keping di bawah kuku besi iblis. Gunung dan sungai yang besar ini juga diwarnai dengan darah para biksu cu yang agung. Hilang. Di aula utama markas Tianting, di bawah langit berbintang kuno, Cu Siong dan yang lainnya menurunkan tangan mereka satu demi satu. Melihat pasukan iblis surgawi yang hampir menutupi seluruh langit bintang di atas langit bintang kuno, mata mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Bahkan para jeneral yang menang, menyusun strategi dan dengan tegas memenangkan ribuan mil jauhnya. Tetapi dalam menghadapi penindasan mutlak, mereka hampir tidak akan berdaya. Di istana bawah tanah dan ceng, wajah Ye Chen berlumuran darah dan air mata. Meskipun dia ada di sini, dia sepertinya bisa melihat seluruh situasi pertempuran di saw terencu, potongan biksu cu besar jatuh, dan sosok yang dikenalnya ditelan satu persatu. Merusak, hancurkan untukku. Dia meraung, itu adalah raungan dari lubuk hatinya. Dalam konsepsi artistik, ada pintu cahaya itu lagi, berdiri tegak, seolah di depan mata, namun sejauh mimpi. Terobosan, terobosan. Di aula utama Tiang Suanmen, Donghuang Taixin dan yang lainnya, semuanya dengan mata merah, menatap Ye Chen, berharap pemuda itu dapat membuat prestasi besar melawan langit dalam bencana, membalikkan keadaan dan menyelamatkan tanah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!